Oke, selamat pagi, siang, sore. Selamat datang di perkulian alat-alat industri kimia. Sebagai informasi, mata kuliah ini sebelumnya ada di semester ganjil, yaitu semester 3. Namun sekarang mata kuliah ini ada di semester genap, yang diampu pada semester 2, karena ada perubahan kurikulum. SKS-nya sebesar 2, dan ini mata kuliahnya tidak team teaching, dan diampu oleh saya sendiri. Materinya, kalau dilihat dari RPS-nya, itu mengarahnya kepada ini, peralatan untuk menyimpan dan mentransfer bahan padat cair gas. Jadi kontennya adalah bahan padat cair gas, adalah pemisahnya, terus bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana menggunakannya, dan bagaimana memilihnya. Jadi sebenarnya, lebih kepada, ada jet padat cair gas, lalu kontennya akan dibahas tentang peralatan yang akan digunakan, baik padat, cair maupun gas, jadi langsung ini kepilah menjadi 3 lagi ya. Dan cara kerja untuk mentransportasikannya, misalnya jet padat ditransportasikan bagaimana, jet cair kalau ditransportasikan bagaimana, dikirim ya maksudnya, jadi satu titik ke titik lain itu bagaimana cara mengirimnya. Lalu gas juga bagaimana cara mentransportasikannya, karena kontennya itu 3 jet yang berbeda, yang satu padat, berat, cair berarti dia adalah volume, gas bermainnya adalah tekanan. Jadi, modelnya ada di sana, misalnya, jadi kontennya itu padat adalah berat, ya, sedangkan cair adalah kontennya adalah volume, kalau gas ini adalah tekanan. Jadi, prinsipnya harus diketahui dulu, dan masing-masing penanganannya berbeda. Lalu peralatannya bagaimana kalau kita pilih, bagaimana rancangannya, dan proses pemisahannya, misalkan kita punya bahan padat, memisahkan dengan bahan yang lain bagaimana, misalnya, misalnya, kayak kita bilang, apa ya, kalau saya bilang, ya, kayak kita memisahkan bahan padat, misalnya ada perbedaan ukuran, ya, besar dan kecil. Lalu, misalnya, cairan itu densitas, biasanya, ada juga yang densitas di sini, ya, kalau di sini dia mainnya ke ukuran. Kalau tekanan bagaimana, nih? Nanti kamu bisa lihat. Kalau tekanan jumlah, ya, jumlah fraksi, biasanya. Ini garis besarnya. Lalu, ini nanti akan saya taruh untuk RPS-nya. Ada banyak sekali buku-buku yang bisa digunakan. Dan, nanti akan saya tampilkan, sehingga kamu tahu setiap buku itu apa aja yang bisa dikaji. Misalnya, ada buku Wallace, ada buku The Never, terus Coulson. Tapi kalau The Never, enggak ya, ini mekanika fluida, ya. Tidak ke sana. Banyakkan ada Coulson untuk volume 1, 2. Kalau volume 1, tahu saya ini tentang pipa. Ya, ini tentang pipa. Kalau yang Coulson 2 itu tentang separation. Jadi, bagian pemisahan, ya. Separation. Terus, ada lagi, ini sama, ya. Ini cuma beda doang volume 1, volume 2-nya. Lalu, ini tentang heat transfer. Ya, lalu yang ini volume 2, sama dengan ini, separation. Make Cape and Smith, itu unit operation for chemical engineering. Ini jadi kayak operasi teknik kimianya. Jadi, nanti ada kayak kristalisasi, terus ada sedimentasi di sana. Lalu, ada buku Make Cape. Ini sama, Make Cape dan ini, ya. Cuma beda edisi, menurut saya. Lalu, peng dukungnya bisa buku Callister. Itu tentang material and science, yang harusnya kamu dapat di bahan konstruksi teknik kimia, tapi tidak ke arah lebih dalamnya, karena ada perbedaan material science dan engineering dengan buku. Nah, ini baru bahan konstruksinya, nih. Fun flag, ya. Mungkin yang kamu baca buku bahasa Indonesia-nya, tapi kalau kamu konsultan, silakan download dengan versi bahasa Inggrisnya. Lalu, ada buku Corosi. Corosi ini berarti urusannya dengan cairan, gas, yaitu di perpipaan. Lalu, ada buku Ferry. Ini dia. Tapi, saya lebih gampang menjelaskan materi ini dengan model seperti ini. Model seperti ini, saya lebih gampang menaksirkannya, menerjemahkannya. Jadi, ada bahan padat cair dan gas. Yang kontennya yang akan dibahas adalah penyimpanannya dulu. Jadi, kayak bahan padat, kalau disimpan di luar ruangan, kayak apa. Misalnya, kalau kita ibaratkan pabrik, ya. Kita imajinasikan adalah pabrik, misalkan di sini. Kita ganti warna merah, ya. Pabrik kimia, ya. Kita ibaratkan dengan pabrik kimia. Kita mau taruh bahan kita, kita mau taruh bahan kita, posisinya bagaimana kalau misalkan dia kita taruh di luar atau di dalam. Saya misalkan contoh batubara. Yang mungkin pernah kunjungan ke PLTU. Ya, waktu itu saya kunjungan ke PLTU Tarahan, yang ada di Lampung Selatan. Ini saya lihat sendiri, dia adalah padatan dengan spesifik seperti batu, warnanya hitam, ya. Nggak seperti arang, ya. Beda, karena dia agak lebih berat. Ditaruhnya di luar. Ya, kenapa nggak taruh di dalam? Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail. Nah, di penyimpanan bahan baku, itu ada permulaan proses. Ya, misalnya bahan baku kita adalah permulaan proses. Kayak batubara kan permulaan proses, ya. Terus, proses setengah jadi. Contohnya apa ini proses setengah jadi? Bahan yang ditaruh di proses setengah jadi. Terus, ada yang sudah jadi produk. Jadi, penyimpanan bahan itu akan terbagi menjadi tiga proses dengan konten dua lokasi ruangan. Di dalam maupun di luar ruangan. Jadi, nggak semua produk itu bisa disimpan di dalam, tapi karena juga disimpan di luar. Itu dia. Jadi, nggak hanya bahan baku itu arti kata, dia, apa namanya, disimpan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Seperti yang waktu kemarin saya jelaskan tentang flosstit perancangan pabrik, ada gas klor yang diberikan di ketika prosesnya sudah setengah jadi. Ya, itu ada jelaskan kalau kalian mau bacanya dengan lengkap. Itu saya jelaskan di sana. Jadi, ada pengimputan bahan baku di tengah-tengah proses. Bukan di awal. Jadi, nggak semua bahan baku itu masuk di awal proses. Jadi, bisa juga kita menginjeksikan bahan tambahan atau bahan baku itu di tengah-tengah proses. Lalu, ada alat pengumpan atau feeder. Jadi, kalau ini bahasanya umpan feeder itu kayak intake-nya ya. Jadi, bukan feeder itu artinya feed itu adanya makanan, bukan. Tapi ini adalah bahan umpan. Jadi, misalkan bahan padat. Kamu kan kepikirnya mungkin mengumpannya dengan model ini saya anggap ini tangki ya. Ini saya anggap tangki. Ini tangki penyimpanan ya. Tangki penyimpanan bahan. Misalnya, coba kamu duga sekarang. Kalau dia bahannya padat. Ya, misalnya saya punya bahan padat di sini. Terus, saya punya bahan cair. Saya punya bahan gas. Menurut kamu, umpannya dari mana? Kepikiran nggak kalau padat itu berada di bawah? Kalau diumpan. Kayaknya nggak kan ya. Karena kamu sudah belajar menggambar teknik. Rata-rata padat itu diumpankan dari atas menuju bawah. Kenapa? Prinsipnya adalah berat. Terus, cair kira-kira kalau mengumpani dari mana? Nggak mesti dari atas. Ya, jadi cair itu masuk dari tengah. Perhatiin aja deh. Kalau nanti kunjungan industri ya. Kita harus tahu. Nah, terus kalau gas, di mana kita naronya? Nyimpennya? Eh, kok cair-cair semua? Nah, ini menjadi cerita nanti kita di kuliah selanjutnya. Jadi, saya harapkan ketika habis kuliah ini, kita bisa kunjungan industri dan kamu melihat bahan baku itu taruh di mana sama dia. Apakah lubang umpannya di mana, terus keluarnya lewat mana, dilihat. Ya. Dan beda ukuran ketika dia masuk dengan keluar, bagaimana. Apakah bahan padat itu diperhatikan ukurannya. Misalnya masuknya gede banget, kayak batu wongkahan, terus keluarnya di mana. Ya, itu juga kadang-kadang yang kita pikirkan. Simpelnya sih seperti ini. Kayak kamu punya saus. Saus itu kan bentuknya bukan cair ya, tapi kayak sedikit, apa ya, dibilang fluida, ya seperti itu ya. Kalau misalnya, kamu membukanya salah, yang akhirnya malah mencrot kemana-mana. Itu dia satu. Terus seperti sampo, pasta gigi, itu kan model-model penyimpanan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang diimajinasikan ke pabrik kimia. Setelah selesai alat penyimpanan, selanjutnya adalah alat pengumpan. Selanjutnya adalah alat transportasi. Kalau padat pakai apa sih? Kalau cair pakai apa sih? Kalau gas pakai apa? Kalau padat, itu biasanya pakai belkon fire. Kalau cair pakai apa? Biasanya pakai pompa. Kalau gas pakai apa? Nah, itu dia. Yang selanjutnya adalah produksian ukuran, yaitu alat pemecah dan penggiling. Nah, alat pemecah dan penggiling itu hanya ada di padat. Ya. Jadi, ini lebih kepada bahan padat ya. Jat padat ya. Kenapa? Coba kamu pikirkan, apakah ada bahan cair itu mau direduksi ukurannya? Apakah ada gas itu direduksi ukurannya? Karena tadi kita bermain dengan berat. Lalu ada pengayakan screening. Ini juga lebih kepada bahan padat. Lalu prinsip pemisahan. Jat padat dengan jat cair dan gas. Ada lagi nanti cair dengan padat gas. Nanti ada lagi gas padat cair. Ada juga seperti itu. Sehingga kamu bisa membedakan. nanti kalau saya pakai alat apa ya. Contoh sekarang. Misalkan dahulu kala, kamu membuat air panas ditambah teh tubruk. Ngerti ya, teh tubruk ya. Jadi, tehnya itu tidak seperti sekarang yang modelnya kasa. Ya, kasa putih itu. Ketika dia mau jadi teh, kan nanti di bagian atasnya akan ada kita bilang apa ya? Ampas ya. Ampas. Gimana sih memisahkannya? Ya, secara ininya adalah namanya pengayakan. Eh, penyaringan. Sorry. Penyaringan. Kamu bisa pakai saringan yang kecil, bukan saringan terigu ya. Jadi, ketika kamu pakai saringan terigu sih sebenarnya tidak masalah. Toh juga terpisah. Tapi, ketika di dunia nyata akan dijelaskan kenapa harus pakai yang ini. Lalu, misalkan kita lagi menggoreng. Ya, ini keluar dari konten dengan publiknya dulu ya. Kita menggoreng. Ada sisa-sisa kayak crispy-crispinya itulah. Apakah kita harus pakai saringan yang seperti saringan terigu atau pakai saringan yang model Almunium? Ya, atau kamu cukup aja pakai sutil ditarik ke area pinggiran? Itu bagaimana? Ya. Nah, sama seperti ini air panas dengan tehtubruk. Apakah atasnya akan ada ampas? Ya. Kalau kamu pakai saringan terigu ya jelas. Lepas. Tapi, ketika dipikirkan apakah iya itu? Nah, jadi harus disesuaikan dengan prinsip kerjanya. Apakah dengan pakai sendok saja dia cukup? Nah, itu dia. Maka, akan dijelaskan lebih detail. Tapi, kalau misalnya pakai apa tadi? Kain kasa yang apa sih? Teh yang sudah di dalam kain kasa gitu lah. Kita pakai katanya pakai ultra osmosis. Penyaring gitu ya. Modelnya seperti itu. Kan tinggal pakai sendok saja lepas ya. Tapi, dengan konten kita tidak boleh terlalu lama menaruh teh itu ke dalam. karena ada ada bahan 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 apa ya? Saya lupa kaporit atau apa ya yang disini. Eh, klorin di dalam di bahan kain tersebut sehingga kita tidak boleh terlalu lama. Itu saja. Jadi, ada plus minusnya. Dan, ketika bahannya besar apakah harus pakai penyaring kayak kain kasa itu harus dipakai alas saringan teh gitu kan? Enggak. Cukup pakai sendok juga bisa atau pakai tangan kamu bahkan. Nah, tapi ada prinsip-prinsipnya bagaimana kamu bisa mengenali alat satu dan lain. Dalam kehidupan sehari-hari deh. Ya, kita harusnya memakai paku temannya palu. Tapi, di lapangannya karena kita tidak punya palu atau bagaimana pakainya tang, obeng, batu, anak gilingan macam-macam anak batu gilingan terserah. Yang intinya paku tertanam. Tertancap di dinding. Atau di kayu. Jadi, kita harus mengenali penggunaan alat tersebut. Oke, saya akan mengenalkan beberapa buku yang akan digunakan dan mungkin ada beberapa buku yang nanti saya lanjutkan penjelasannya karena di sini kita harus mengoprek satu persatu. Yang paling enak sih buku Ferry. Di buku Ferry, ya, ini kan ada bagian tombol show. Ya, kamu bisa cek di sini. Ada physical dan chemical data, matematika, termodinami, lalu heat mass transfer, fluida dan particle dynamic. Coba kita cek yang ini. Dia tentang apa sih? Oh, ada viscositas. Bentar, saya kelihatan dulu ya. Kalau viscositas, urusannya dengan cairan. Friksi cairan. Ada mixing fluida di sini. Ya, lalu apa lagi di sini? Vortex. Partikel di sini. spherical partikel, non-spherical partikel, hindari settling, ini liquid, drop in liquid and gases. Ini ada nih, partikel ini. Ini lebih kepada, setahu saya, sedimentasi, proses prinsip pemisahan. Sebentar ya, minum dulu. di sini tidak ada yang kita cari. Selanjutnya, reaksi, kinetika reaksi, tidak ada. Proses kontrol, tidak ada. Kita urusannya ini, nanti kita belajarnya. Untuk ekonomisan, nanti belum. ada transport dan apa ini ya, transportasi dan penyimpanan fluida. Oke, kita buka lagi di sini. Kita lihat, ada di mana dia. ini ada kompresor, van, ah ini dia. Ini untuk jad cair, ini proses transportasi ya. Jad cair dan gas transportasi. Kita pin ya, halaman 107 pompa. Eh, 107, 1007. Di sini pompa ya. Oke, lanjut lagi. ini dia ngasih tahu, ada pemilihan pompa di sini. Ada jenis-jenis pompa, ada sentripugal pompa. Terus, ini ada piping. Ya. Di sini ada tadi, ada nggak ya pipa tadi ya? Saya lupa. Oh, nggak ada, kita nggak ngomongin pipa ya. Kita tidak ngomongin pimpa di sini. Terus, kita lanjut. ini dia, ada tangki penyimpanan untuk bahan cair, gas. Tapi ini lebih pada perhitungannya. Sebentar ya, kita cek dulu sama-sama. kita tambahin 20-an deh. pump and compressor. Oh, ini dia. Anda ngejelasin tentang pompa ini. Dia ngasih tahu spesifikasinya ya. Pompa itu ada positive, displacement, ada kinetic, sama open screw. Oke, di sini. kita mau cek dulu. Oh, ini ngasih tahu kapitasi. Masalah-masalah yang ada di pompa. Ini compressor. compressor. Compressor itu kegas ya. Ini fan and blower. Berarti uap panas. Mana sini? Nah, ini tangki penyimpanan. Bukan belum-belum-belum-belum. ini kayaknya perhatiannya doang deh. Bukan bukan ini lebih pada konstruksi ini mah. bukan tangki penyimpanannya. tapi pada konstruksi. Kita cek, kita cek lebih detail. iniimen setahun-belum-belum-belum-belum. Storage and Processed Vassal Oh, ini ada nih Ada tangki terbuka Ada tangki yang berelevasi Ada yang roofnya itu melayang Oke, dia kasih nih modelnya nih Nikon roof tank Dome, ini atasnya Oke, ini masuk ya Berarti ini kayak bentuk-bentuk tangki Penyimpanan ya, dia ngasih tau Oke, di halaman 1148 Mana tadi, penyimpanan Ferry 1148 Oke Dapet Oh, ini yang underground sama dia Ada juga yang nyimpen Kayak bentuk kolam Terus ada yang di dalam tanah Ditaruhkan seperti itu Terus ini nyimpen gas Ya, nyimpen gas Itu namanya gas holder Tadi Storage of Gases Yang tadi storage apa? Rida doang apa? Liquid Jadi, yang padat belum ada ya Berarti, saya tambahkan Ini buat yang Cair Dan gas Yang itunya belum dapat ya Eh, eh mama Oke Oke Yang padat Belum ada disini Ada dari Yang cair berbahaya Sampai cair yang umumnya saja Ya Terus ini Mentransportasikan Rida Tapi Bentuknya Seperti apa? Oh, ini transportasi ya Transportasi Kayak naruh Barang ke Jadi kayak Kalau kamu mau kirim barang Dari suatu tempat ke tempat lain Bukan Tangki penyimpanannya Ya Tapi nanti akan saya bahas Ininya Oke, gak ada lagi Sini Heat transfer? Enggak Epopurating Dan Solid drying Solid drying Epopurating And cooling Ini lebih kepada Proses pemisahannya Disini Ya Dan juga Oke Ini bisa disini Ini Ini saya edit dulu Ini nomor 6 Ya Halaman Psikometri Psikometri chart Ini 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 metode Berdasarkan parameter Humiditas Humiditas Oh, ini Epopurasi Pendingan Epopurasi ya Berarti saya mulai di halaman 1304 Apalagi Evaporative Cooling Seribu 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 Terus Terus Ada lagi Solid Drying Fundamental Solid Drying Fundamental Ini yang kayak Produk udah jadi Butuh pengeringan Ini Solid Fundamental di halaman Bisa Ada 10 Point Eh Eh Back Solid Drying 14 Ini Variant Lupa Terus Ada Distilasi Ini Tapi Nggak semua nanti kita jelaskan Ya Ini ada Dikit-dikit ekstraksi Absorpsi Ini masuk Ini semua nih Ya Solid Solid Operation and Processing Ini juga masuk Jadi Di Ini cukup banyak ya Ternyata Tapi harus dipilih Nanti kalau nggak Banyak kan yang kita jelasin Nih kayak Crushing Grinding Nah Ini Alaman namanya red pomecah Ya Jadi ini masuk di Halaman Bentar-bentar Ini dia Prinsip dari Size Reduction Bentar Ini Ukuran Ya Dia ngasih tau dulu ukuran disini Nah Berarti saya oprek aja lah di halaman Sekian ya Nanti dicek lagi Karena terlalu banyak 2.184 Apa tadi Size Reduction ya Ini ada dia 2.184 2.184 Itu Ada Pasti ya Jadi nggak hanya Reduction aja ya Ada proses pembesaran juga disini Jadi Disini ada Enlarsment ya Oke Veri cukup banyak Tapi Nggak semua Ada di veri sih Ini kayak crashing Grinding Ini ada di sini Ya Terus ada Oke Ini ada Terus Nanti ada Absorpsi Ini dia Ini dia Pasos dispersi Separasi Ini di Veri 1.14 Ini ada Terus ada absorpsi Ini segala macem Liquid solid operation Disini ada juga Lumayan Lumayan Ya Terus Udah Di bawahnya nggak ada Alternative separation nih Apa aja sih Ultrafiltrasi Ada gas separasi Perpeborasi Elektrodialisis Oh ini lumayan nih Lumayan Terus ini 2.099 Nah ini Cukup banyak Oke Setelah veri Saya mau coba ke Coulson Coulson Edisi Volume 2 Apa aja sih Bukunya Ada Tentang Partikel padatan Disini ya Partikel padat Terus Ini ada Size reduction Jadi disini ada Coulson juga ikut Terus ada Aliran fluida Disini nggak ikut Kita Sedimentasi Mungkin nanti Yang ke bagian sini Di prinsip pemisahan Ya Terus Ada fluidisasi Juga masuk ke proses yang ini Di nomor 6 Ya Ada liquid filtration Ada membran separation Masuk ke dalam sana Ada centrifugal separation Berarti ke arah pompa Leaching Nanti yang di point 6 juga Disilasi Absorpsi Liquid-liquid extraction Evaporation Kristalisasi Drying Absorpsi Wow Cukup banyak Ion exchange Kromatography Sampai Kromatography Sedangkan Buku nomor 8 Unit Operation of Chemical Engineering Drying Aja sih materinya Aja sih materinya Ini Tentang Unit Operation WIDA Alep Venona WIDA WIDA Incompress Transportasi Ini tentang pompa Ini masuk yang bagian 8 Ini proses pencampuran Blending Heat transfer Heat transfer Enggak Enggak Heat transfer Epoporasinya yang kita ambil Ada tipe epoporator Disini Ada distilasi Ada leaching dan ekstraksi Wow Gas absorpsi Drying of solid Absorpsi Membran Kristalasi Ini mirip dengan buku disini Mungkin nanti akan kita compare Size reduction Ada Oke Terus Principle of Chemical Engineering Process Kita cek Lumayan banyak bukunya ya Yang dipake Hmm Konversi Humidifier Humidifier Leaching Ehm Tapi ini lebih pada ngitung Ini Kita coba aja ya Buka halaman 50 Ini Yap Bisa jelaskan lah nanti Ini kan Pemisahannya apa Hmm Oke Bisa-bisa ini Dari sini Nanti digabung Kalau gitu Penjelasannya cukup banyak Hmm Hmm Tapi yang multi unit Ini kalau ngitung enggak Yang ini Stoichiometry enggak Multiple enggak Lebih kepada prosesnya Ini juga enggak Energy balance enggak Energy balance retraction enggak Enggak A guide A guide A guide setelah saya Tentang bagaimana memilih alat Jadi kayak Kita mau Size reduction Ukuran sekian Maka alatnya apa Size reduction ukuran yang lebih mini Apa Setelah saya ini Lalu Transport 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 process Ini Oh ini lebih kepada Ininya ya Heat transfer Steady state Segala macem Hmm Ada equipmentnya Sini Nanti kita lihat lagi Oke Hmm Bisa saja Nanti ada buku yang lain Yang akan saya tambahkan Tapi akan tentu Saya kasih tahu kamu Setidaknya Perkuliahan untuk Di kontrak ini Menjelaskan tentang Orang perkuliahan Dan buku apa yang digunakan Dan garis besar kamu Ada di sini Ya Jadi Alat industri ini Lebih banyak pada menghafal Sebenarnya Lebih pada Mengidentifikasi Tentang alat yang digunakan Itu saja Kuliah hari ini Nanti akan saya tambahkan Lebih dalam Tentang Peralatan yang dibutuhkan Sebanyak ini Ya Jadi Siapkan energi kalian Dan silahkan Ambil buku-buku ini Sudah saya kasih nomor ya Jadi kamu bisa Ambil di perpustakaan Online kita Dan nomor 7 Ini bukan energi 7 8 15 21 22 30 Dan ada beberapa buku yang lain Mungkin kamu bisa otak-otak lagi Nanti akan saya sampaikan Terima kasih atas waktunya Sampai jumpa lagi